selamat menikmati mengganti kabel head yang patah atau yang rusak nah ini kan kabel headnya rusak ya ini kan kemarin udah patah nah ini mau tak ganti yang baru terus ikutin videonya jangan disegit ini kuncian kabel fleksibelnya kita lepas dulu ini kita conggal kemudian dorong ini yang bagian belakang yang ada soloannya kita cabut kita cabut semua kabel headnya dan kabel sensor nah ini kita lepas ya ini rumahnya ini kita lepas nah ini fleksi yang menuju print head ini kabel fleksi yang menuju print head ini tadi kan saya order kabel fleksinya online ya ini ya kita unboxing dulu selamat menikmati selamat menikmati maaf teman-teman disini suaranya berisik sekali karena ya lokasinya dekat dengan jalan raya apalagi ini di sore hari rame sekali ini kita unboxing 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 kaki parah apa 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 kabel ini kabel ini kabel 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 printer ini kabel nah bapak dandan-dandan printer nah bapak dandan-dandan printer untuk membersihkan untuk membersihkan print head yang macet dengan cairan pembersih cairan pembersih print head yang macet ini ada 2 kabel fleksi yang ini untuk kabel sensornya kabel sensornya ini untuk printer Epson L120 kemudian ini untuk kabel headnya ini yang kita pasang kita buka dulu kritis kita buka dulu ini yang baru lama ya yang rusak kita pasang selamat menikmati kita lipat seperti ini kita masukkan hati-hati ya ini ya ini kabel vaksin ini sangat rawan sekali ini hati-hati biar patah kita masuk dan yang ini kita masukkan dalam film ini selamat menikmati selamat menikmati kita masukkan kalau kita kunci kembali kemudian kemudian kabel headnya kita masukkan selamat menikmati dan selamat menikmati 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa